Fitnah Rekan kultifator, penghancuran bangunan di sekitar tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa orang diam-diam melancarkan serangan mendadak ke penginapan tempat kita menginap. Itulah sebabnya seperti ini. Penguasa bintang ungu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Sang penegah hukum menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, tahukah Anda siapa saja yang berpartisipasi dalam serangan mendadak itu? Sebaiknya kau beritahu kami nama-nama mereka. Kami tidak tahu nama mereka, tetapi saya tahu klan mana yang melakukannya. Kata Zua Wen. Hem, klan mana? Tanya Enforcer. Bangsa Phoenix, klan Gold, klan Putri Duyung, klan Macan Hitam, dan klan Naga. Teman kultifator, saya pikir sebaiknya Anda pergi ke kediaman kelima klan ini dan bertanya kepada mereka, apa maksud mereka dengan ini? Apakah mereka pikir aku, Long Wen, mudah diganggu, jadi semua orang ingin menggangguku? Kata Zua Wen dingin. Sang penegah hukum mengerutkan kening ketika mendengar itu. Kelima klan yang disebutkan Zua Wen semuanya berasal dari sepuluh klan teratas, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Meskipun kelima klan ini tidak sekuat klan penyihir, ketika kelima klan tersebut bergabung, bahkan klan penyihir pun harus menanggapi mereka dengan serius. Haha, belum lagi statusmu yang rendah, bahkan kemampuanmu memfitnah pun tidaklah kecil. Anda mengatakan bahwa kelima klan kita melakukan perbuatan jahat seperti itu. Apakah Anda punya bukti? Kalau tidak, berarti Anda memfitnah kami. Tiba-tiba terdengar suara suram dari kejauhan. Zua Wen dan Enforcer menoleh dan melihat pemimpin klan Goal, Si Inmarsh, perlahan berjalan mendekat bersama sekelompok orang. Zua Wen juga menemukan bahwa di belakang Si Inmarsh, selain tim klan Goal, tiga pemimpin klan Putri Duyung, klan Macan Hitam, dan klan Naga juga mengikuti. Hanya tim orang Phoenix yang hilang. Pemimpin klan Putri Duyung bernama Yong Si. Dia sangat tinggi dan tampak seperti raksasa kecil. Pemimpin klan Macan Hitam bernama Husa. Seluruh tubuhnya ditutupi surai hitam, dan dia memiliki tubuh manusia dan kepala harimau. Dia tampak sangat ganas. Pemimpin klan Naga disebut Zhonglong. Ia bertubuh manusia dan berkepala naga. Ia adalah yang tertinggi di antara kelompok itu, dan ia tampak seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Ketiga leluhur ini melotot ke arah Zua Wen bagaikan harimau yang mengincar mangsanya, tatapan mereka penuh dengan ejekan. Saya Yuan Gang, Wakil Komandan Tim Penegah Hukum. Salam untuk keempat kepala klan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keributan kali ini benar-benar akan menarik perhatian keempat leluhur. Yuan Gang menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Tempat tinggal kami tidak jauh dari sini. Karena ada keributan besar tadi, tentu saja itu menarik perhatian kami, jadi kami berkumpul untuk melihatnya. Tapi aku tidak pernah menyangka ada yang akan memfitnah kita begitu kita tiba di sini. Sungguh memalukan dan sangat arogan. Kata Kors Yin Marsh acuh tak acuh. Pemimpin klan mayat, harap tenang. Kami pasti akan memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita tanpa alasan. Juga, Presiden kita, Tuan Yang Si, sedang dalam perjalanan. Dia seharusnya segera datang untuk menegakkan keadilan bagi Anda. Yuan Gang tidak berani lalai. Wajah Zua Wen berubah sedikit jelek. Dari sikap Yuan Gang, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Yuan Gang condong ke sisi mayat Yin Marsh dan bahkan mencoba untuk mengjilat mayat Yin Marsh. Tentu saja aku percaya pada tim penegak hukum klan penyihirmu. Lagipula, klan kami telah mendukung klan penyihirmu selama bertahun-tahun. Aku yakin klan penyihirmu pasti tidak akan menuduh kami secara salah. Kalau tidak, kami akan sangat kecewa. Kata Kors Yin Marsh penuh arti. Yuan Gang kembali mengepalkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Zua Wen dan berkata, Rekan Long Wen, Anda mengatakan bahwa pengepungan itu disebabkan oleh klan mayat dan klan lain yang bergabung untuk menyerang Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya bukti. Zua Wen menatap dingin dan berkata dengan suara berat, mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Selain itu, mereka semua menyamar. Aku hanya bisa merasakan bahwa aura di tubuh mereka adalah milik klan mayat dan klan lainnya, tetapi aku tidak punya waktu untuk membuktikannya. Haha, Long Wen, beraninya kau memfitnah kami tanpa bukti. Bagaimana kami harus menghukumu? Teriak Kors Yin Marsh dengan dingin. Lagi pula, kita adalah salah satu dari sepuluh klan besar. Kita melakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbuka dan jujur. Mengapa kita melakukan sesuatu seperti serangan mendadak? Kalian hanyalah klan kecil, tetapi kemampuan kalian untuk memfitnah orang lain tidaklah kecil. Orang seperti ini yang penuh omong kosong harus disingkirkan secara langsung untuk mencegahnya menyakiti orang lain di masa mendatang. Kata Patriar Klan Naga, Zong Long, dengan nada menghina. Kepala klan Macan Hitam, Husa, dan kepala klan Merman, Yong Si, juga angkat bicara. Mereka mengutuk Zwa Wen dan menyarankan bahwa akan lebih baik jika Long Wen dibunuh di tempat. Wajah Zwa Wen berubah semakin buruk. Dia menatap wakil komandan tim penegah hukum, Yuan Gang. Dia bisa melihat bahwa Yuan Gang sedang dalam dilema dan tidak bisa mengambil keputusan. Yuan Gang, apa yang terjadi? Mengapa kau memanggilku terburu-buru? Tiba-tiba, sebuah suara nyaring dan jelas memecah kegaduhan di tempat ini. Seorang anggota suku penyihir yang tinggi dan kekar berjalan mendekat dengan langkah lebar. Matanya bersinar terang seperti bulan. Mata Zwa Wen menyipit saat dia melihat ahli klan penyihir. Ini karena dia tidak asing dengan ahli klan penyihir. Dia sebenarnya adalah pemimpin klan penyihir yang telah muncul di medan perang langit berbintang dan berencana untuk menyerang dan menduduki domain surgawi Suan Mi. Kala itu, aliansi yang teng sangat mengagumkan. Kultifasinya telah mencapai tahap tengah Master of Heaven Ascension. Terlebih lagi, karena garis keturunan klan penyihir yang kuat, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Master Heaven Ascension biasa. Dia pernah mengalahkan Master Sekte Timur, Tan Sing Hua, yang juga berada di tahap tengah Master of Heaven Ascension, hingga setengah mati. Jika Zwa Wen tidak menyelamatkannya dengan Steris Sky Cannon, Tan Sing Hua akan mati di tangan aliansi yang teng. Ini menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya aliansi yang teng. Salam, Komandan. Yuan Gang menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Aliansi yang teng mengangguk lalu melirik Zwa Wen dan Krab Myrtle Star. Pandangannya kemudian jatuh pada kors Yin Marsh dan yang lainnya. Saudara Yang Teng, lama tidak berjumpa. Kamu masih tetap elegan seperti sebelumnya. Mayat Yin Marsh menangkupkan tangannya ke arah perserikatan Yang She dengan sikap yang cukup bersahabat, sedangkan tiga penguasa klan naga, klan macan hitam, dan klan manusia duyung juga menangkupkan tangan mereka ke arah perserikatan Yang She dengan sikap yang cukup sopan. Meskipun tingkat kultivasi kombinasi Yang Jiao sedikit lebih lemah dari mereka, namun tetap sangat kuat. Bahkan jika kombinasi Yang Jiao tidak sebanding dengan Master Sky Ridge tahap akhir, namun tetap sangat kuat. Akan tetapi, akan sangat sulit bagi seorang ahli biasa di tahap akhir penguasa Tong Tian untuk membunuh Yang She. Bagaimanapun, Yang She memiliki garis keturunan suku penyihir, yang jauh lebih kuat daripada murid biasa dari suku penyihir. Dapat dikatakan bahwa ia diberkati oleh alam. Saudara mayat, saudara harimau, saudara naga, dan saudara batu abadi, memang sudah lama sekali. Jika bukan karena konferensi Wu Song, saya tidak akan bisa bertemu dengan kalian semua sekaligus. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tanya kelompok berlidah Yang. Masalahnya sangat sederhana. Begini, semut dari klan kecil bernama Long Wen ini benar-benar memfitnah kita, mengatakan bahwa kita menghancurkan radius 10 mil, dan dia tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa kita yang melakukannya. Kita benar-benar agak dirugikan. Kors Yin Marsh mendesah pelan. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Aliansi Yang Teng membelalakan mata, lalu menatap dingin ke arah Zwa Wen. Ia berkata kepada Yuan Gang, Yuan Gang, kedua orang ini sangat memberontak, memfitnah orang lain tanpa alasan. Mereka benar-benar tidak menghargai suku penyihir. Kulihat daerah sekitar dihancurkan oleh kedua orang ini, tetapi mereka masih berani memfitnah orang lain. Apakah mereka pikir kita bodoh? Tangkap mereka. Yuan Gang tertegun. Ia ragu sejenak dan berkata pelan, Tuan Yang Teng, kedua orang ini adalah pemenang konferensi Wu Song. Jika kita menangkap mereka sekarang, bukankah seharusnya kita? 3352. Ayo berangkat. Yuan Gang menutupi wajahnya karena takut dan tidak berani berbicara. Dia segera memerintahkan para penegak hukum di belakangnya untuk membawa Zwa Wen dan bintang kemasan. Namun, saat para penegak hukum memasuki penginapan, mereka langsung terhalang oleh penghalang energi yang kuat. Mereka tidak dapat mendekati Zwa Wen dan Kreb Myrtle Star. Hmm, ada formasi pertahanan surga yang agung. Apakah Anda seorang Master Array Ilahi? Serikat berlidah yang tercengang saat melihat para penegak hukum diblokir di luar. Dia menatap Zwa Wen dengan mata berbinar. Zwa Wen mencibir dan menggelengkan kepalanya. Jika aku adalah Master Array Langit Agung, aku tidak akan membiarkanmu bersikap begitu lancang. Saya memperoleh susunan ini secara tidak sengaja. Seseorang kebetulan masuk ke tempat pengasingan saya dan mengaktifkan susunan ini. Persatuan lidah yang menganggup pelan. Ia tidak menyangka bahwa Long Wen adalah Master Array Langit Agung. Ia pasti telah memperoleh Array Langit Agung. Persatuan lidah yang sangat gembira. Tidak banyak Array Surga Agung di domain Surgawi Eldritch dan nilainya tidak terukur. Long Wen, yang berasal dari suku kecil, memiliki susunan seperti itu. Jelas bahwa Long Wen memiliki banyak sumber daya dan dia pasti memiliki hal-hal baik lainnya. Haha, kamu telah melakukan kejahatan yang sangat serius dan kamu harus dihukum berat. Namun, jika kamu menyerahkan Great Heaven Array, kamu dapat menebus kesalahanmu dan kejahatanmu akan berkurang, kata Yang Tonguet Union. Mayat Yin Ma dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mendengar ini. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Mereka akhirnya tahu mengapa kepala penegah hukum suku penyihir turun tangan. Wu Wuxian pasti telah memerintahkannya untuk melakukannya dan tujuannya adalah rahasia Long Wen. Saat mayat Yin Ma ingin mengatakan sesuatu, persatuan lidah yang segera melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Para pemimpin suku, kalian tidak perlu mengatakan apapun. Long Wen telah melakukan kejahatan serius dan aku berencana untuk mengurungnya di ruang bawah tanah suku penyihir dan membiarkan dia menerima hukuman yang pantas. Jika Anda memiliki keberatan, silakan sampaikan. Suku penyihir akan menangani masalah ini tanpa memihak. Namun, jika kalian semua ingin memohon kepada Zuo Wen, lupakan saja. Meskipun suku penyihir kita tidak sekuat aliansi semua suku lainnya, kita juga bukan orang yang mudah menyerah, kata persatuan berlidah yang dengan tegas. Ini Yin Ma dan yang lainnya kesal. Mereka tahu bahwa rencana mereka telah digagalkan oleh suku penyihir. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah suku. Persatuan berlidah yang, persatuan berlidah yang untuk melakukan sesuatu. Yang berlidah tidak hanya melakukannya persatuan berlidah tetapi juga tidak, untuk persatuan Yin Ma dan yang berlidah yang dan persatuan Yin Ma. Melihat mayat Yin Zudan yang lainnya terdiam, kombinasi berlidah yang menunjukkan sikap seorang pemenang. Kemudian, dia melihat ke arah Zuo Wen, yang berada di dalam jade Flourishing Array, dan berkata, Long Wen, sekarang kamu tahu betapa berdosanya dirimu. Sekarang, lepaskan formasi ini dan menyerahlah. Aku, persatuan lidah yang, berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan memohon keringanan hukuman kepada Guru Suci. Pada saat itu, aku tentu akan mengurangi hukumanmu. Yin Ma Yin Ma Union Studio Go Union Ye Union, Yin Ma Ibo Union Union, bukan-bukan Yin Ma. Yang Jiao melirik Zuo Wen dari sudut matanya, dan berkata, Kalau begitu, hukumanmu akan lebih berat. Begitu formasimu ini hancur, yang menantimu adalah hukuman tertinggi dari ras penyihir kami. Kau pasti akan mati. Menurutku kamu orang yang cerdas. Kamu sendirian, dan suku Wukita adalah raksasa yang terkenal di Tanah Suci. Kamu harus membuat pilihan yang tepat. Apakah ini idemu atau ide Wu Wuk Sian? Zuo Wen mengerutkan kening. Pendeta Agung belum tahu tentang hal itu, tetapi dia akan segera mengetahuinya. Begitu kau menyerah, Pendeta Agung akan menghakimimu. Bagaimanapun, kau adalah salah satu dari dua belas kandidat untuk Song of the Witchcraft Gathering, kata Yang Jiao dengan tenang. Bagus. Aku akan pergi bersamamu menemui imam besar, tapi sebelum itu aku punya syarat. Zuo Wen sudah tahu bahwa dia adalah target dari gabungan domba dan lidah. Dia harus pergi malam ini meskipun dia tidak mau, jadi dia setuju dengan sangat cepat. Katakan saja, asal tidak terlalu banyak, aku setuju. Yang Jiao sangat gembira. Dia terkejut karena Long Wen setuju begitu cepat. Ini temanku, Zee Sing. Dia juga salah satu dari dua belas kandidat untuk Song of the Witchcraft Gathering. Kecelakaan ini disebabkan olehku, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tiga hari kemudian, dia akan memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Kamu harus berjanji untuk tidak menghentikannya, kata Zuo Wen. Saya tidak bisa membuat keputusan ini. Pendeta Agung harus membuat keputusan, kata Yang Jiao. Kalau begitu, beritahu Wu Wuxian sekarang. Jika dia tidak setuju, kita akan melawan sampai akhir malam ini. Bahkan jika kita harus mati bersama, kata Zuo Wen dingin. Yang Jiao mengerutkan kening. Akhirnya, dia mengeluarkan jimat biok komunikasinya dan mengirim pesan kepada Wu Wuxian. Setelah beberapa saat, Yang Jiao menerima pesan melalui jimat biok komunikasinya. Yang Jiao menyimpan jimat biok komunikasinya dan berkata dengan suara rendah, Pendeta Agung berjanji bahwa selama kamu mengikuti kami ke ruang bawah tanah ras penyihir, jatah temanmu tidak akan diambil. Zuo Wen menepuk bahu krep Myrtle Star dan berkata lembut, Saudara krep Myrtle, sekarang semuanya tergantung padamu. Jika kita bisa bertahan hidup selama tiga hari ini, kamu dan aku akan selamat. Setelah berkata demikian, Zuo Wen keluar dari barisan dan berjalan menuju Yang Jiao. Dan susunan ini, tidakkah kau akan mengambilnya dan menyerahkannya? Yang Jiao menatap susunan taman hijau di sekitar penginapan dan berkata dengan tatapan serakah. Haha, aku takut beberapa orang dengan motif tersembunyi akan menyakiti temanku dalam tiga hari ini. Susunan ini adalah garis pertahanan terakhirnya. Kau tidak bisa mengambilnya, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Wajah Yang Jiao menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, susunan pertahanan itu milik Zuo Wen. Tanpa izin Zuo Wen, dia tidak dapat mengambilnya kembali. Satu-satunya cara adalah menghancurkannya. Ayo pergi, kata Zuo Wen. Yang Jiao mengangguk. Tepat saat dia hendak pergi bersama Zuo Wen, mayat Yin Chi dan yang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka telah bersekongkol, mengirim banyak ahli, dan menyebabkan keributan besar malam ini. Itu semua karena Zuo Wen. Lebih tepatnya, itu karena rahasia di tubuh Zuo Wen. Namun sekarang, Yang Jiao telah dengan mudah membawa Zuo Wen pergi hanya dengan beberapa patah kata. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Saudara Yang Jiao, Long Wen akan membunuh jenius Sifu dari suku kita di Usong. Kami, mayat Yin Chi, pasti akan membalas dendam atas perseteruan berdarah ini. Kau tidak bisa membawanya pergi seperti ini, kata mayat Yin Chi. Saudara Yingye benar, Long Wen ini tidak berbakti. Dia hampir membunuh si jenius dari suku kita, Feng Buming. Dia harus memberi kita penjelasan. Feng Liluo keluar dari bayang-bayang dan berbicara. Patriark suku Naga, Zhonglong, Patriark suku Harimau Hitam, Husa, dan Patriark suku Manusia Duyung, Yongxi, juga mengatakan bahwa mereka ingin Long Wen memberi mereka penjelasan. Tentu saja, alasan yang mereka berikan semuanya tidak masuk akal dan dibuat-buat. Suku Yang Jiao ragu-ragu. Kekuatan kelima suku ini terlalu kuat. Jika mereka bergabung, bahkan suku penyihir pun akan takut. Meskipun dia adalah kepala penegakan hukum suku penyihir, dia tidak dapat dianggap sebagai pengambil keputusan sejati suku penyihir. Di bawah tekanan dari lima pemimpin suku, dia bingung dan panik. Semuanya, tunjukkanlah mukamu padaku. Long Wen telah melanggar peraturan di Kota Dewa Penyihir dan harus ditindak oleh suku penyihir. Mengenai dendam antara kamu dan Long Wen, aku akan memberimu penjelasan setelah ini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Suara yang jauh terdengar di telinga banyak suku asing yang hadir. Suara itu seperti lonceng besar, berdenting dan berdenting. Itu suara imam besar suku penyihir, Wu Wuxian. Mayat Yin Chi dan yang lainnya terdiam. Mereka saling memandang dan akhirnya mengangguk. 3.353 Suku Penyihir Penguasa Suci Myrtle Star memperhatikan saat kombinasi yang Tonguet membawa Suawan pergi. Tatapannya tenang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, aku masih harus menggunakan metode yang paling tidak berdaya. Semua ini karena aku terlalu lemah. Saat dia berbicara, Myrtle Star membuka tangan kanannya. Di telapak tangan kanannya, setitik debu yang tidak berarti tergeletak diam-diam. Setelah menyingkirkan setitik debu, Myrtle Star melangkah memasuki penginapan. Saudara Yin Ma, apakah kita akan membiarkan Zixing pergi begitu saja? Zixing berhasil memperoleh satu dari dua belas tempat di konferensi lagu penyihir. Aku khawatir dia bukan orang biasa. Lagi pula, dia lahir di klan kecil. Untuk bisa naik ke konferensi lagu penyihir, dia jelas bukan orang biasa, kata Yong Si, pemimpin suku mermen, dengan suara berat. Mayat Yin Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, kita masih berada di kota Dewa Penyihir. Tidaklah tepat bagi kita untuk bertindak. Bagaimanapun, formasi pertahanan yang ditinggalkan Suawan tidaklah sederhana. Kita tidak akan dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, suku penyihir mungkin akan bergerak. Saudara Yin Ma benar, kita tidak bisa menyentuh Zixing sekarang. Setelah meninggalkan kota Dewa Penyihir, suku penyihir tidak akan ikut campur lagi. Kalau begitu, kita akan bergerak, kata Feng Liluo. Hem, ayo kita pergi ke pusat kota. Karena Long Wen dibawa ke pusat kota, Wu Wuxian pasti akan muncul. Mari kita bicara baik-baik dengan Wu Wuxian tentang pembagian rampasan. Mayat Yin Ma melihat ke arah pusat kota dan berkata dengan dingin. Di dalam kota, di aula utama suku penyihir, dua sosok duduk berhadapan di sebuah ruangan yang sangat luas. Kubah ruangan itu terbuka. Orang-orang yang duduk di ruangan itu hanya perlu mengangkat kepala untuk melihat bintang-bintang di langit malam. Salah satu dari kedua tokoh itu adalah penguasa suci suku penyihir. Dia juga salah satu ahli teratas di seluruh domain surga Eldritch. Dikatakan bahwa kultivasi penguasa suci suku penyihir telah mencapai puncak alam master pencapai surga. Kekuatannya sangat dahsyat, dan dia mengintimidasi alam semesta. Di hadapan penguasa suci suku penyihir, Kors Yin Ma dan sekelompok master pencapai surga tahap akhir sama sekali tidak berguna. Mereka sama sekali tidak berarti seperti semut. Akan tetapi kini, sang guru suci dari suku penyihir, yang berdiri di puncak alam surgawi primitif, tengah duduk tegak dan diam, menatap sosok yang duduk di hadapannya dengan rasa takut. Sosok ini duduk santai dengan tubuh bagian atas telanjang. Sosok itu sebenarnya setipis korek api, dan kulitnya kering dan keriput. Sosok itu seperti mayat kering, dan sebenarnya ada jumbai rambut hijau yang tumbuh di mayat kering ini. Sosok itu bukan manusia atau hantu, dan sosoknya sangat aneh. Jika Zuawan ada di sini, dia pasti akan mengenali sosok ini. Itu adalah mayat berbulu hijau yang telah dia lepaskan dari segelnya. Senior, Anda sudah duduk di sini selama beberapa hari. Bolehkah saya tahu apa tujuan Anda ke sini? Tanya Saint Lord dari suku penyihir dengan hati-hati. Saat itu, mumi berbulu hijau itu muncul di kamar tidurnya seperti hantu. Saat itu, dia marah dan menyerangnya dengan berani. Namun, dia dijatuhkan ke tanah oleh mayat berbulu hijau ini hanya dengan satu gerakan, dan kekuatan bertarungnya pun hilang sementara. Hal ini membuatnya terkejut tanpa sebab. Ia tahu bahwa kekuatan mumi berbulu hijau ini jauh lebih besar daripada kekuatannya, jadi ia terkejut sekaligus takut pada mumi berbulu hijau ini. Ia tidak berani lalai dalam hal apapun. Yang membuat penguasa suci suku penyihir merasa semakin aneh adalah bahwa setelah mumi berbulu hijau itu memberinya pelajaran, mumi itu hanya duduk di sana tanpa bergerak seperti patung batu. Meskipun mumi berbulu hijau ini seperti mumi saat tidak bergerak, penguasa suci suku penyihir tidak berani pergi. Siapa yang tahu kalau mumi berambut hijau itu tiba-tiba hidup kembali dan menyerangnya serta langsung membunuhnya? Ku dengar suku penyihirmu memiliki tiga mayat penyihir leluhur. Benarkah itu? Mumi berbulu hijau itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Saint Lord dari suku penyihir dengan tenang. Iya, senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda menyebutkan hal ini? Saint Lord dari suku penyihir merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia bertanya. He he, aku ingin tiga mayat penyihir leluhur itu. Kata mumi berbulu hijau itu dengan tenang. Apa, ekspresi wajah penguasa suci suku penyihir berubah tiba-tiba. Apa, apakah kau punya masalah dengan itu? Mumi berbulu hijau itu menatap Saint Lord dari suku penyihir dengan tidak ramah. Sang penguasa suci dari suku penyihir terdiam dan matanya dipenuhi dengan kengganan. Senior, ketiga mayat penyihir leluhur itu diwariskan dari leluhur kita. Jangan sentuh mereka. Jika kamu menyentuhnya, suku penyihir akan mendapat masalah besar. Kata penguasa suci suku penyihir dengan suara gemetar. Aku tidak peduli apakah itu diwariskan dari leluhurmu. Jika kau tidak ingin menyerahkan tiga mayat penyihir leluhur, tidak apa-apa. Setelah aku membasmi suku penyihir, aku akan menemukan tiga mayat penyihir leluhur yang kau sembunyikan. Mumi berbulu hijau itu berkata dengan tatapan membunuh. Jangan, senior, jangan melakukan sesuatu yang gegabuh. Aku bisa memberimu tiga mayat penyihir leluhur, tetapi itu akan memakan waktu. Belum lama ini, festival lagu penyihir berakhir dan dua belas orang jenius harus memasuki kolam ajaib penyihir leluhur untuk dibaptis. Setelah pembaptisan, aku akan membawamu ke kolam ajaib leluhur penyihir. Bagaimana? Sang penguasa suci dari suku penyihir mendesah. Oke, aku akan menunggu beberapa saat lagi. Lagipula, aku tidak terburu-buru. Kata mumi berbulu hijau itu dan memejamkan matanya lagi. Seolah-olah ia telah berubah menjadi mumi yang tak bernyawa. Penguasa suci suku penyihir tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan ahli yang tidak tahu malu seperti itu. Tiba-tiba sesosok tubuh rupawan memasuki ruangan itu dengan tenang. Imam besar, ada apa? Saat penguasa suci suku penyihir melihat sosok rupawan itu, kelemahannya sebelumnya lenyap dan ia memancarkan aura kuat. Sosok cantik itu adalah imam besar suku penyihir, Wu Wuxian. Ia berlutut dengan satu kaki dan melirik sekilas kemumi berbulu hijau yang berpura-pura mati. Kemudian, ia berkata, Tuan Suci, Long Wen telah mendatangkan malapetaka di kota Dewa Penyihir. Sekarang setelah ia tertangkap, aku di sini untuk melapor kepadamu. Apakah kau ingin ikut denganku untuk menghakiminya? Aku tidak perlu datang untuk masalah sekecil ini. Kau bisa mengatasinya, kata Saint Lord dari suku penyihir dengan tidak sabar. Hah? Anda mengatakan namanya Long Wen? Saat penguasa Suci Suku Penyihir selesai berbicara, mumi berbulu hijau yang berpura-pura mati tiba-tiba melompat dan bertanya kepada imam besar. Wu Wuxian terkejut. Dia tidak menyadari ketika mumi berbulu hijau itu datang ke sisinya. Seberapa kuatkah dia hingga bisa mendekatinya tanpa ada yang menyadarinya. Kalau saja mumi berbulu hijau itu ingin membunuhnya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia adalah murid dari klan kecil yang berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Namanya Long Wen dan dia telah melanggar aturan kota Dewa Penyihir. Kita akan menghakiminya sekarang. Kata Wu Wuxian tergesa-gesa, suaranya sedikit bergetar. Oh, Long Wen bukan manusia, mumi berbulu hijau itu bertanya dengan heran. Kau pasti bercanda, jika dia manusia, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Dia bahkan tidak akan bisa bergerak di alam langit primitif. Bagaimana mungkin dia manusia, kata Wu Wuxian sambil tersenyum paksa. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, ajaklah aku ke persidanganmu juga. Saya tertarik pada Long Wen dan ingin melihat seperti apa dia, kata mumi berbulu hijau itu. Wu Wuxian dan Saint Lord dari suku penyihir saling memandang. Mereka bingung. Mengapa ahli yang kuat ini tertarik pada murid dari klan kecil? Mungkinkah dia mengenal Long Wen? Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah bawa aku bersamamu. Kata mumi berbulu hijau itu dengan tidak sabar. Penguasa suci suku penyihir tidak berdaya. Dia berkata kepada Wu Wuxian, Pendeta Agung, Ayo kita pergi bersama mereka. 3354 Mengukir Zua Wen mengikuti di belakang He Ji Che dan memasuki aula utama suku penyihir. Aula utama suku penyihir memang megah. Dekorasi di aula itu sangat mewah dan luas. He Ji Che dan He Ji Che tidak mengikat tangan dan kaki Zua Wen seperti seorang tahanan. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Long Wen hanyalah murid dari suku kecil. He Ji Che dan He Ji Che adalah ahli tingkat menengah dari suku penyihir. Jika Long Wen ingin melarikan diri, dia bisa menekannya dengan jentikan tangannya. Setelah memasuki aula utama, Zua Wen menyadari bahwa ada sekelompok orang lain di belakangnya. Kelompok orang ini adalah mayat Yin He dan yang lainnya yang mengikutinya. He Ji Che dan He Ji Che tentu saja memperhatikan mayat Yin He dan yang lainnya. Namun, dia tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, dia berdiri diam di depan tangga di aula utama, menunggu imam besar muncul. Tak lama kemudian, tiga sosok berjalan keluar dari kedalaman aula utama dan berdiri di singgah sana di puncak tangga. Yang mengejutkan He Ji Che dan yang lainnya adalah bukan hanya imam besar Wu Wuxian saja yang datang, melainkan guru suci dari suku penyihir juga datang. Selain itu, ada mumi berambut hijau yang berdiri dengan tenang di depan guru suci suku penyihir dan Wu Wuxian. Kemudian, di bawah tatapan tertegun He Ji Che dan yang lainnya, mumi berambut hijau itu duduk di singgah sana dengan santai. Biasanya, hanya master suci dari suku penyihir yang berhak duduk di atas tahta. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Holy Master dari suku penyihir tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi mengjilat. Hal ini menimbulkan kegaduhan di hati setiap orang. Mereka semua menebak siapa mumi berambut hijau itu dan mengapa guru suci suku penyihir begitu mengaguminya. Saat Zuawan melihat mumi berambut hijau, dia tercengang. Dia sangat akrab dengan mumi berambut hijau itu. Saat itu, dia telah memperoleh panji pangu dari meridian tak terduga. Pada saat yang sama, dia telah melepaskan mumi berambut hijau yang telah ditekan oleh panji pangu. Kekuatan mumi berambut hijau itu mengerikan. Saat itu, kekuatannya telah ditekan terlalu lama dan berkurang hingga kurang dari 10%. Namun, mumi itu masih bisa membunuhnya dengan satu tangan. Kalau saja ia tidak mengandalkan panji pangu saat itu, ia pasti sudah dibunuh oleh mumi berambut hijau. Dan sekarang, Zuawan menemukan bahwa aura mayat berbulu hijau ini bahkan lebih tak terduga. Dia juga pernah mendengar betapa hebatnya Holy Master dari Sorcerer Tree Bay. Dia tahu bahwa Holy Master dari Sorcerer Tree Bay adalah ahli tertinggi di puncak Sky Piercing. Namun, di hadapan mumi berbulu hijau, dia bersikap malu-malu dan berhati-hati. Dapat dilihat bahwa mumi berbulu hijau itu jauh lebih kuat daripada penguasa suci suku penyihir. Zuawan tahu bahwa mumi berambut hijau pasti sudah pulih sepenuhnya selama ia terpisah darinya. Kalau tidak, guru suci suku penyihir tidak akan begitu takut padanya. Lagi pula, mumi berbulu hijau itu pernah mengkhianatinya di masa lalu. Alasan utama mengapa Kaisar Timur Taeyi muncul dan menguasai delapan surga adalah karena mayat berbulu hijau itu telah mengambil sesuatu dari pagoda sembilan lantai yang menyebabkan segel pada Kaisar Timur Taeyi rusak. Orang ini seorang pembuat onar. Sekarang dia muncul di depannya, Zuawan harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak dikenali oleh orang ini. Mumi berambut hijau itu mengamati Zuawan. Awalnya, ia bingung, tetapi lama-kelamaan, senyum di wajahnya semakin lebar. Dia adalah penjahat dari suku penyihir. Kau bisa menghakiminya. Aku akan menonton saja, kata mumi berbulu hijau itu dengan datar. Sang guru suci dari suku penyihir menganggup dan menatap Wu Wuxian, sang imam besar, memberi isyarat padanya untuk memulai. Long Wen, kau dengan sengaja melanggar hukum dan menghancurkan bangunan dalam radius 10 mil dari kota Dewa Penyihir. Kau bahkan melukai banyak teman kita. Apa kau tahu kejahatanmu? Wu Wuxian berkata dengan suara rendah. Aku tahu kejahatanku. Zuawan hanya ingin menjauh dari mumi berbulu hijau itu secepat mungkin, jadi dia tidak berdalih dan mengakui kejahatannya tanpa keraguan. Wu Wuxian tercengang. Dia tidak menyangka Long Wen akan mengakui kejahatannya secepat itu. Karena kamu tahu kejahatanmu, aku tidak akan mempersulitmu. Masukkan orang ini ke dalam penjara terlebih dahulu. Wu Wuxian menatap Yang Jiao Hei. Awalnya, dia ingin meminta Zuawan untuk menyerahkan cincin spiritualnya di aula utama suku penyihir. Dia yakin bahwa ada banyak ramuan tingkat surga dan hal-hal baik lainnya di dalam cincin spiritualnya. Ramuan tingkat surga jauh lebih langka di alam surgawi murni daripada di alam surgawi suanmi. Bahkan suku penyihir tidak memiliki banyak ramuan tingkat surga, dan beberapa klan besar bahkan tidak memilikinya. Karena Zuawan bisa dengan mudah mengambil pil dewa tingkat Transcending Heaven untuk diperdagangkan, dia pasti punya banyak pil dewa seperti itu. Yang lebih diinginkan Wu Wuxian adalah teknik rahasia pedang jiwa milik Zuawan. Teknik rahasia semacam itu bahkan lebih langka daripada pil ilahi Transcending. Dia tidak akan melepaskannya. Akan tetapi, Mumi berbulu hijau itu adalah orang luar, jadi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu sekarang. Begitu Long Wen dikurung di ruang bawah tanah, dia akan mengambil cincin roh Zuawan dan memeriksanya dengan hati-hati untuk melihat apakah ada rahasia lain di dalamnya. Tunggu. Tiba-tiba Mumi berbulu hijau itu berkata. Yang jiao he he, yang ingin membawa pergi Zuawan, tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menatap Wu Wuxian dan guru suci suku penyihir untuk meminta pendapat mereka. Senior, apa yang kamu inginkan? Tanya Holy Master dari suku penyihir dengan hati-hati. Aku cukup tertarik pada anak laki-laki ini. Mengapa kau tidak memberikannya padaku? Kata Mumi berbulu hijau itu dengan santai. Sang guru suci dari suku penyihir mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tidak berani menyinggung Mumi berbulu hijau itu. Wu Wuxian juga tahu betapa mengerikannya Mumi berbulu hijau itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Jika kamu tertarik, kami bisa memberikannya kepadamu. Namun, anak ini mengambil sesuatu yang sangat penting bagi suku penyihir dan menyembunyikannya di cincin spiritualnya. Kami dapat memberikannya kepadamu, tetapi kami ingin mengambil cincin spiritualnya. Kata Wu Wuxian. Aku hanya tertarik pada anak ini. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan cincin spiritual. Mumi berbulu hijau itu tidak peduli. Terima kasih, senior. Wu Wuxian tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Kemudian, ia bergegas ke sisi Zhuowen dan mengambil cincin roh dari tangan Zhuowen. Kemudian, ia membawa Zhuowen ke Mumi berbulu hijau dan menyerahkannya. Aku akan mengambil anak ini kembali. Mumi berbulu hijau itu membawa Zhuowen keluar dari aula dan menuju ke bagian dalam aula. Setelah Mumi berbulu hijau itu pergi, Master Suci dari suku penyihir mengirim pesan kepada Wu Wuxian dan bertanya, Imam Besar, apakah cincin spiritual anak ini benar-benar memiliki sejumlah besar ramuan ilahi dan keterampilan rahasia jiwa ilahi yang kuat? Benar. Anak ini hanyalah murid dari suku kecil, tetapi dia mampu mengalahkan Xi Fu dan Feng Buming. Dia memiliki rahasia besar. Selain itu, anak ini mengeluarkan eliksir ilahi di tahap tengah eliksir ilahi untuk diperdagangkan dengan Xing Yuan di pameran dagang. Dari sini, dapat dilihat bahwa dasar anak ini tidak dapat diremehkan. Ini juga alasan mengapa aku berusaha keras untuk mengambil cincin spiritualnya. Namun, cincin rohani anak ini memiliki batasan yang sangat kuat. Batasan ini sangat rumit dan merepotkan. Saya khawatir akan butuh setidaknya 4 atau 5 hari untuk menghancurkannya. Wu Wuxian berkata dengan suara rendah. Baguslah. Kau bisa memutuskan masalah ini. Saat waktunya tiba, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sang Guru Suci dari suku penyihir menganggup dan berbalik untuk memasuki bagian dalam ola. Setelah Holy Master dari suku penyihir pergi, Wu Wuxian menatap Korsinma dan yang lainnya di bawah dan berkata, semuanya ada batasan yang sangat kuat di cincin spiritual. Aku akan membutuhkan setidaknya 4 atau 5 hari untuk menghancurkannya. Setelah aku menghancurkannya, kalian semua akan mendapat bagian. Jika Anda khawatir, Anda dapat mengikuti saya selama ini. Haha, ini masalah serius. Aku berencana untuk mengikuti imam besar. Mayat Yin Ma tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Tiga pemimpin suku, yakni suku naga, suku putri duyung, dan suku harimau hitam pun turut menyampaikan maksud mayat Yin Ma. Namun, Feng Liluo dari suku Phoenix bersedia menyerahkan jatahnya kali ini. Ia berharap imam besar akan memberi Feng Buming tempat untuk memasuki kolam ajaib penyihir. 3355 5 Kerusakan Langit dan Manusia Di ruang gelap, Mumi berambut hijau mengamati Zua Wen. Kamu menarik. Dengan tubuh manusia biasa, keberani memasuki alam surga Eldritch. Kau benar-benar berani. Teknik penyembunyianmu juga menarik. Kau bahkan berhasil menipu Sein Master dari suku penyihir. Sayangnya, kau tidak bisa menipuku. Mumi berambut hijau itu tertawa aneh. Zua Wen tampak tenang. Ketika Mumi berambut hijau melihatnya, dia tahu bahwa Mumi itu mengenalinya. Tubuh asli manusia miliknya muncul di hadapan Mumi berambut hijau. Ia mengandalkan teknik penyembunyian burung abadi yang kuat untuk menutupi auranya sepenuhnya. Begitulah cara ia berhasil mengelabui imam besar dan yang lainnya. Adapun avatar tubuh suci pangu, ia menempatkannya di dunia makro. Dunia makro berubah menjadi setitik debu dan ditempatkan pada penguasa bintang ungu. Dunia besar adalah rahasia Zua Wen. Ruang semacam ini bukanlah ruang penyimpanan biasa, tetapi dunia yang melahirkan hukumnya sendiri. Makhluk hidup di dunia ini sepenuhnya mandiri, yang sangat langka. Karena dunia makro itulah Zua Wen menggunakan tipu daya melukai dirinya sendiri agar tubuh asli manusianya dapat memasuki aula utama suku penyihir bersama pasangan Yang She dan mengakui kesalahannya. Dia tahu bahwa selama avatarnya dapat maju dengan lancar dan memasuki tempat di mana pangu jatuh untuk mendapatkan bagian lain dari warisan, dia tidak akan takut pada suku penyihir. Mengenai tubuh asli manusianya, dia tidak khawatir. Baik imam besar Wu Wuxian maupun penguasa suci suku penyihir tidak tahu bahwa Zua Wen adalah master arai ilahi yang kuat di tingkat surga. Jika mereka tahu, mereka tidak akan begitu ceroboh hingga menguncinya di ruang bawah tanah. Ini karena dia sudah menyiapkan formasi teleportasi sementara. Selama Wu Wuxian menyadari ada yang tidak beres dengan cincin spiritual, dia akan segera menggunakan formasi teleportasi sementara untuk berteleportasi langsung ke penginapan tempat keempat formasi itu disiapkan. Namun, ada satu variabel, yaitu mumi berambut hijau di depannya. Zua Wen tahu bahwa ketika Wu Wuxian menyebutkan bahwa penguasa suci suku penyihir sedang menerima tamu penting, ia mungkin berbicara tentang mumi berambut hijau ini. Apakah kamu memanggilku ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini? Tatapan mata Zua Wen tenang saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Bukan itu maksudnya. Kau datang ke suku penyihir untuk mencari tiga mayat penyihir leluhur yang disembunyikan oleh suku penyihir, kan? Mumi berambut hijau itu tertawa. Zua Wen sedikit mengernyit dan mendesah, Memangnya kenapa kalau aku? Sekarang setelah aku gagal dan tertangkap di sini, aku tidak ada bedanya dengan seorang tahanan. Tidak mungkin aku bisa bersentuhan dengan mayat ketiga dukun agung itu. He he, aku ingat kau punya doppelganger. Saat ini, kau hanya punya tubuh manusia aslimu di hadapanku, tapi doppelgangermu tidak ada di sini. Si mumi berambut hijau mencibir. Mendesah, kau juga tahu bahwa alam surgawi yang sangat sunyi penuh dengan kesulitan. Klon milikku jatuh di alam surgawi yang sangat sunyi, dan sekarang hanya tubuh manusia ini yang tersisa. Zua Wen mendesah. Doppelgangernya yang memasuki kolam ajaib sang penyihir leluhur adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Dia tidak akan pernah membiarkan mumi berambut hijau merusaknya. Topi hijau, kau sengaja menipuku, bukan? Kau mengambil manik-manik di pagoda sembilan lantai, menarik kaisar timur tai, dan melibatkan seluruh delapan langit dalam bencana. Manik-manik apa itu? Zua Wen tidak ingin terlibat dalam masalah Doppelgangernya, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Jangan panggil aku topi hijau lagi. Kalau berani panggil aku begitu lagi, aku akan langsung membunuhmu. Kata mumi berambut hijau dengan nada tidak bersahabat. Zua Wen mengangkat bahu dan berhenti memanggil mumi berambut hijau dengan nama panggilannya. Sebaliknya, ia melanjutkan, guru suci suku penyihir seharusnya berada di puncak guru pencapai langit, bukan? Ia begitu hormat di hadapanmu. Mungkinkah kau telah menembus langit? Si mumi berambut hijau mencibir dan berkata, dasar bodoh, kau tidak melakukan apapun. Biar kukatakan dengan jelas, aku masih jauh dari bisa menembus surga. Kau tidak menembus surga, tapi kau lebih kuat dari puncak master pencapai langit. Lalu, apa tingkat kultifasimu? Zua Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Haha, meskipun puncak master pencapai langit hanya selangkah lagi untuk menembus surga, namun itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengambil langkah itu. Biar kukatakan yang sebenarnya. Jika puncak master pencapai langit ingin menembus langit, mereka harus melewati lima bencana yang sangat mengerikan, dan bencana ini biasanya disebut lima kehancuran langit dan manusia. Hanya dengan benar-benar mengatasi pembusukan langit dan bumi serta mematahkan belenggu langit dan bumi, seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi penguasa langit dan bumi yang sejati, lalu melangkah ke alam pemecah langit. Yang disebut pembusukan adalah kelelahan pikiran, kerusakan organ dalam, kulit, daging, darah, dan tulang, daus surgawi, runtuhnya spiritualitas, dan rasa sakit yang luar biasa. Pada akhirnya, seseorang akan direduksi menjadi bukan manusia atau hantu. Lima pembusukan langit dan manusia juga disebut setengah langkah menuju alam penghancur langit. Namun, setiap kali seorang kultifator melewati kesengsaraan pembusukan, kekuatannya juga akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jika mereka tidak dapat melewatinya, mereka pasti akan mati. Meskipun guru suci dari suku penyihir berada di puncak guru pencapai langit, dia bahkan belum melewati satupun kesengsaraan pembusukan, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan denganku. Oh, puncak master pencapai langit harus melewati lima pembusukan langit dan manusia untuk mencapai alam pemecah langit. Bolehkah aku tahu berapa kali kau telah melewati kesengsaraan pembusukan? Tanya Zwa Wen penasaran. Kamu tidak berhak bertanya tentang tingkat kultifasiku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku lebih kuat dari Holy Master dari suku penyihir, dan jauh lebih kuat. Namun, suku penyihir adalah keturunan langsung dari suku penyihir, dan fondasi mereka sangat dalam. Suku penyihir tidak hanya memiliki guru suci dari suku penyihir, kata mumi berambut hijau itu dengan ringan. Suku penyihir juga sudah setengah langkah memasuki alam penghancur surga, tanya Zwa Wen sambil mengerutkan kening. Tentu saja ada. Di alam surgawi primitif, semua ras yang memiliki dasar dan sejarah panjang memiliki pembangkit tenaga listrik setengah langkah ke alam pemecah surga, dan ras manusia di alam surgawi Suan Mi juga memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik setengah langkah ke alam pemecah surga. Akan tetapi, pusat kekuatan ini pada dasarnya tidak berada di dua alam surgawi tersebut, melainkan tersembunyi di alam rahasia yang mencapai langit. Itu tempat yang bagus, aku baru mendengarnya baru-baru ini. Mumi berambut hijau itu tertawa aneh. Alam rahasia yang mencapai langit. Mata Zwa Wen berbinar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di bawah langit berbintang ini, benar-benar ada pembangkit tenaga listrik di puncak alam rahasia pencapaian langit. Selain itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik ini, tetapi mereka semua berada di alam rahasia pencapaian langit. Meskipun rahasia ini sedikit mengejutkan, Zwa Wen merasa itu masuk akal setelah memikirkannya. Sejak Pangu menciptakan dunia, langit berbintang ini sudah ada terlalu lama. Setelah sekian lama, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah berkembang biak dan berkembang biak, dan secara alami muncul generasi demi generasi jenius yang tak tertandingi. Tidak mungkin semua jenius itu mati seiring berjalannya waktu. Pasti ada beberapa tokoh kuat yang tertinggal. Sekarang dia tahu bahwa semua tokoh kuat itu ada di alam rahasia pencapaian langit. Alam rahasia jangkauan langit merupakan dunia dari guru jangkauan langit, dan ambang terendahnya adalah guru jangkauan langit, yang menunjukkan bahwa dunia ini jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, Zwa Wen juga menebak bahwa kekuatan Pangu seharusnya berada pada peluruhan kelima dari lima peluruhan makhluk surgawi, sangat dekat dengan alam penghancur surga. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan Pangu. Bahkan jika semua orang yang setengah langkah ke alam pemecah langit di langit berbintang ini bekerja sama, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Pangu. Terlebih lagi, Zwa Wen telah menerima warisan Pangu, dan dia tahu bahwa garis keturunan Pangu adalah bawaan. Saat itu, Pangu lahir dari kekacauan, dan kekuatannya mendekati alam pemecah langit begitu ia lahir. Ia memecah kekacauan dan menciptakan langit berbintang. Kalau saja Pangu tidak hancur oleh kekacauan, dia mungkin sudah menjadi pusat kekuatan tertinggi di alam penghancur langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia pasti sudah menghancurkan langit berbintang ini dan pergi sejak lama. 3356 Kolam Ajaib Penyihir Leluhur Kau tidak membawaku kembali dari suku penyihir hanya untuk memberitahuku hal ini, kan? Apa yang kamu inginkan? Zwa Wen menatap Mumi berambut hijau dan bertanya. Si Mumi berambut hijau mencibir dan berkata, Apa mauku? Sederhana saja, aku ingin Pangu ada padamu. Zwa Wen mencibir dan berkata, Pangu telah menyatu denganku. Kau menginginkan Pangu. Haha. Mumi berambut hijau berkata dengan tenang, Aku punya cara untuk memisahkan jiwa ilahimu dari Panji Pangu. Tetapi itu akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Aku akan berurusan denganmu setelah aku mendapatkan tiga mayat penyihir leluhur dari suku penyihir. Setelah mengatakan itu, Mumi berambut hijau melambaikan tangan kanannya dan tanaman merambat hijau tumbuh dari bawah kaki Zwa Wen. Tanaman merambat itu melilit anggota tubuh Zwa Wen dan mengikatnya ke pilar raksasa di belakangnya. Zwa Wen sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tanaman merambat hijau itu sangat kuat dan mengerikan. Bahkan Doppel Gangernya, yang telah mengolah tubuh suci Pangu, tidak akan mampu melepaskan diri dari tanaman merambat hijau itu, apalagi tubuh aslinya sebagai manusia. Sebaiknya kopatu saja di sini untuk sementara waktu. Setelah berkata demikian, Mumi berambut hijau itu perlahan berjalan keluar ruangan. Di sebuah penginapan di kota luar kota Dewa Bertua, Doppel Ganger Zwa Wen yang berpakaian hitam tiba-tiba menjadi pucat. Saudara Zuo, ada apa? Penguasa bintang krep yang tengah duduk bersila di seberang Zwa Wen, merasakan aura Zwa Wen berfluktuasi, jadi ia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, hanya saja tubuh manusiaku mengalami masalah di aula suku penyihir. Tapi itu tidak masalah. Selama Doppel Gangerku dapat membuat kemajuan lebih jauh di kolam ajaib penyihir leluhur, masalah ini dapat dipecahkan, kata Zwa Wen dengan suara rendah. Iya, iya, kita hanya bisa menunggu selama tiga hari. Krep Star Soverein mengangguk. Waktu berlalu dengan cepat dan tiga hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, pusat kota ramai dengan kebisingan dan kegembiraan karena hari itu adalah hari ketika 12 orang jenius yang dipilih oleh dewan lagu penyihir akan memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Krep Star Soverein perlahan berdiri saat Avatar Zwa Wen di seberangnya memasuki dunia besar. Adapun dunia besar, berubah menjadi setitik debu yang menempel di tubuh Krep Star Soverein. Sementara itu, Krep Star Soverein melesat bagaikan sambaran petir. Saat Krep Myrtle Star Soverein terbang keluar, Divine Wheels menyapu dari setiap sudut magus God City. Divine Wheels ini sangat bermusuhan. Krep Myrtle Star secara alami merasakan kehendak ilahi yang tak tahu malu. Sudut-sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin saat dia mengabaikannya. Dia tahu bahwa karena dia masih berada di kota Dewa Penyihir, ras-ras yang mengincarnya dengan tamak tidak akan berani menyerangnya secara terbuka. Namun, keadaan akan berbeda setelah dia meninggalkan kolam ajaib penyihir leluhur dan meninggalkan kota Dewa Penyihir. Saat itu, pasti akan ada banyak ahli dari ras asing yang mengikutinya karena mereka menduga bahwa dia memiliki rahasia. Lagipula, Krep Myrtle Star hanyalah murid dari klan kecil. Dia tidak memiliki pendukung atau latar belakang yang kuat. Kesemek yang lembut seperti dia adalah target favorit orang lain. Tak lama kemudian, Krep Myrtle Star Soverein memasuki kota bagian dalam dan tiba di Guarded Ground tempat aulah utama suku Sorcerer berada. Pada saat ini, 10 jenius lain yang telah memasuki kolam ajaib penyihir leluhur semuanya telah tiba. Sepuluh orang tersebut adalah Wu Xing Yuan, Wu Xi Uran, dan Wu Wenbin dari suku Penyihir, Wu Qiutong dari suku Ruba Ekor Sembilan, Tukian dari suku Serigala Bulan, Siukong dari suku Binatang Ruang Waktu, Siang Gui dari suku Kura-Kura Raksasa, Hu Teng dari suku Harimau Hitam, Long Hui dari suku Naga, dan Jing Shan dari suku Naga. Ekspresi Jing Shan tidak terlihat begitu baik. Dia sudah tahu bahwa Long Wen telah ditangkap dan dibawa ke aulah utama suku Penyihir. Nasibnya tidak pasti. Awalnya dia ingin bekerja sama dengan Long Wen untuk pergi ke tempat Pamu jatuh. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Hal ini membuat Jing Shan mendesah dalam hatinya dan menyalahkan Long Wen karena begitu ceroboh. Crab Myrtle Star Sovereign juga melihat orang lain yang seharusnya tidak ada di sini. Dia adalah Feng Buming dari suku Phoenix. Pada saat ini, Feng Buming tampak sombong dan matanya dipenuhi kegembiraan. Posisinya hanyalah hadiah dari surga. Haha, Long Wen, Long Wen. Ini benar-benar karma dan pembalasan. Kau menipuku untuk mendapatkan tempat, dan sekarang tempat ini akhirnya jatuh ke tanganku. Bukan. Feng Buming tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, merasa sangat nyaman. Memikirkan hal ini, Feng Buming melirik sekilas ke arah Crab Myrtle Star Sovereign. Setelah memasuki Ancestral Sorcerer's Magical Pond, jika ada kesempatan, dia berencana untuk membunuh kaki tangan Long Wen, Zixing, untuk melampiaskan amarahnya. Penampilan Crab Myrtle Star Sovereign dalam Sorcerer Song Gathering selalu rata-rata. Oleh karena itu, para kultifator lain di sini berpikir bahwa meskipun kekuatan Zixing tidak buruk, masih ada kesenjangan antara mereka dan Crab Myrtle Star Sovereign. Pada saat ini, Wu Wuxian berjalan keluar dari Aula Utama Suku Penyihir. Di belakangnya ada Kors Yin Marsh, Tiger Sa, dan tiga pemimpin klan lainnya. Kempat pemimpin klan ini secara sukarela tinggal tiga hari lalu untuk menyaksikan Wu Wuxian menghancurkan cincin spiritual Zwa Wen. Namun, batasan dalam cincin spiritual sangat rumit. Ada lapisan demi lapisan seolah-olah tidak ada habisnya. Dalam tiga hari, Wu Wuxian hanya berhasil menembus sepertiganya. Sekarang setelah kolam ajaib penyihir leluhur terbuka, Wu Wuxian hanya bisa menyerah dalam melanggar batasan dan fokus membuka kolam ajaib penyihir leluhur. Dia berencana untuk terus melanggar batasan setelah kolam ajaib penyihir leluhur ditutup. Kors Yin Marsh dan tiga pemimpin klan lainnya juga tahu betapa sulitnya untuk menembus batasan di permukaan cincin spiritual. Bahkan seorang ahli formasi seperti Wu Wuxian pun kesulitan untuk menembusnya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka memperoleh cincin spiritual, tidak akan ada gunanya jika mereka tidak dapat menembusnya. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Wu Wuxian. Semuanya, selamat atas pencapaianmu di Sorcerer Song Gathering. Sekarang, aku akan membuka pintu masuk ke Ancestral Sorcerer's Magical Pond. Begitu Anda masuk, Anda akan dibaptis oleh kekuatan penyihir leluhur. Namun, ada batas waktunya. Anda hanya dapat tinggal selama 10 hari paling lama. Setelah 10 hari, kolam ajaib penyihir leluhur secara alami akan memindahkan Anda keluar. Sambil berbicara, Wu Wuxian mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya. Seketika, kedua belas patung penyihir leluhur di sekitar tanah terjaga memancarkan cahaya putih. Mereka berubah menjadi parabola dan bergerak ke arah tengah. Akhirnya, cahaya putih berkumpul di tengah-tengah Guarded Ground dan membentuk pusaran spiral putih. Pusaran spiral itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat dan cepat menyebar, membentuk lubang melingkar besar. Kalian berdua belas boleh masuk, kata Wu Wuxian dengan tenang. Begitu Wu Wuxian selesai berbicara, Wu Singyuan menghentakkan kaki kanannya dan menyerbu ke dalam lubang melingkar. Kemudian, Wu Siuran dan Wu Wenbin mengikuti dari belakang. Melihat tiga orang jenius dari suku penyihir memasuki lubang tanpa ragu-ragu, Wu Qutong dan para jenius lainnya tidak ragu-ragu dan bergegas masuk ke dalam lubang juga. Jing Shan melirik krep Myrtle Star Soverein dengan acuh-ta'acuh. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun dan mengikuti dari belakang kerumunan. 3357 Pembatasan Imam Besar, apakah kau benar-benar akan membiarkan Zixing memasuki kolam ajaib penyihir leluhur? Mayat Yin Marsh berkata dengan tidak senang saat dia melihat Zixing menghilang ke dalam lubang. Wu Wuxian melirik kors Yin Marsh dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada Zixing. Setelah kolam ajaib penyihir leluhur berakhir, aku tidak akan peduli apa yang kau lakukan padanya. Selama kau tidak menyerangnya secara terbuka di kota Dewa Penyihir. Namun, karena itu, aku harus mengambil sebagian besar benda di dalam cincin spiritual naga. Mayat Yin Marsh dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk setuju. Mereka juga tahu bahwa hanya Wu Wuxian yang bisa membuka batasan pada cincin itu. Terlebih lagi, mereka berada di wilayah suku penyihir. Jika mereka menolak, mereka mungkin tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Setelah Miral Star Lord memasuki lubang, dia merasakan lubang itu telah tertutup saat dia masuk. Dia mendarat di tanah dan menyadari bahwa dia berada di sebuah lembah. Lembah itu sangat besar dan membentang puluhan ribu mil. Lembah itu sangat besar dan belum pernah ada sebelumnya. Di tengah lembah, ada kolam air yang sangat besar. Kolam air ini tampak keruh dan tidak jernih, seolah berputar dalam kekacauan. Namun, saat Wu Xing Yuan dan yang lainnya melihat air kolam, mata mereka berbinar. Energi dalam air kolam itu terlalu kaya. Itu tidak tampak seperti energi jalan surgawi. Itu lebih seperti jenis energi lain dari tingkat yang lebih tinggi. Di atas kolam, garis-garis putih menyerupai urat melayang di udara, menghubungkan langsung ke langit jauh di atas lembah. Seolah-olah garis-garis ini telah menjadi media, menyalurkan semacam energi kuat dari langit ke dalam air kolam. Itu adalah mayat sang penyihir leluhur. Feng Bu Ming mengangkat kepalanya, matanya penuh keterkejutan saat dia melihat ujung garis yang berasal dari air kolam. Tiga mayat yang sangat besar, yang tampaknya menutupi langit dan matahari, diam-diam tergantung tinggi di langit. Ya, ini adalah fondasi suku penyihir kita. Tiga mayat penyihir leluhur. Ketiga mayat penyihir leluhur ini adalah Xuan Ming, Rusou, dan Qi Yang Liang. Air kolam ini adalah kolam pembaptisan yang dibentuk oleh kekuatan penyihir leluhur. Kita hanya punya waktu 10 hari untuk dibaptis di kolam baptisan ini. Sebaiknya Anda tidak melewatkan kesempatan besar ini. Wu Siuran dengan bangga memperkenalkan kolam baptisan di depannya, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Wu Singiwan tidak mengatakan sepatah kata pun, tatapannya dingin dan acuh-ta'acuh. Ia melangkah masuk ke kolam baptisan dan mulai mengalirkan teknik kultifasinya. Ia mengandalkan energi dukun leluhur untuk mulai membaptis darah, urat, dan tulang di tubuhnya. Ketika yang lain melihat Wu Singiwan memimpin, mereka semua melompat ke kolam pembaptisan satu demi satu. Mereka hanya punya waktu 10 hari di dalam kolam ajaib dukun leluhur. Dengan kata lain, mereka hanya punya waktu 10 hari untuk menjalani pembaptisan, dan mereka tidak bisa menyianyiakannya. Terutama setelah memasuki kolam baptisan, energi yang melimpah mengalir ke arah mereka dari segala arah, membuat mereka merasa nyaman dan segar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua orang jenius yang telah memasuki kolam itu terkejut. Bahkan, ada beberapa orang jenius yang merasa hambatan mereka telah mengendur selama proses pembaptisan, sehingga mereka bergegas mulai berkultifasi, dengan harapan dapat membuat terobosan dengan bantuan pembaptisan. Krab Myrtle Star menjadi orang terakhir yang memasuki kolam pembaptisan, tetapi ia segera dihentikan. Mendesah, kamu tidak punya hak untuk memasuki kolam pembaptisan. Orang-orang yang menghentikan Si Wei Star Soverein adalah Wu Siuran dan Wu Wenbin. Keduanya memandang Si Wei Star Soverein dengan mengejek. Tindakan Wu Siuran dan Wu Wenbin segera menarik perhatian para jenius lainnya di kolam pembaptisan. Bibir Feng Buming melengkung membentuk seringai mengerikan, lalu dia tertawa terbahak-bahak penuh ejekan. Tukian dari klan Serigala Bulan, Wu Qutong dari klan Ruba Ekor Sembilan, dan para jenius lainnya tetap diam dan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Membosankan. Wu Singyuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh, tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia menutup matanya lagi. Dia tahu mengapa Wu Siuran dan Wu Wenbin menargetkan penguasa bintang Si Wei. Itu semua karena perintah Wu Wuxian. Meskipun Wu Wuxian telah berjanji pada Zuawan untuk mengizinkan Si Wei Star memasuki kolam ajaib dukun leluhur, dia diam-diam telah memerintahkan Wu Siuran dan Wu Wenbin untuk menghentikan Si Wei Star menjalani pembaptisan. Jika diperlukan, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan bintang ungu ini secara langsung. Wu Siuran dan Wu Wenbin yakin bahwa Si Wei Star akan marah. Jika itu terjadi, mereka akan punya alasan untuk melenyapkan Si Wei Star sekaligus. Mata Si Wei Star Soverein tampak dingin. Tepat saat dia hendak bergerak, ekspresinya berubah dan dia menahan diri. Dia mundur beberapa lusin langkah dari kolam pembaptisan dan duduk di atas batu besar. Dia memejamkan mata dan duduk bersila. Pengecut. Wu Siuran dan Wu Wenbin mencibir dan menarik kembali serangan mereka. Mereka tahu bahwa akan ada banyak kesempatan untuk berhadapan dengan penguasa bintang Si Wei. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bergerak sekarang. Mereka fokus menyerap energi kolam pembaptisan. Seperti yang diharapkan dari teman Long Wen, kamu benar-benar punya nyali. Jika Anda bisa menelan ini, tidak akan ada yang tidak bisa Anda telan di masa mendatang. Haha, Feng Bu Ming tertawa keras. Tukian, Wu Qutong, dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepala dan mengabaikan Si Wei Star Soverein. Mempedulikan seorang pengecut seperti itu adalah hal yang sia-sia. Mata Si Wei Star Soverein setenang air. Dia tampak sedang bermeditasi, tetapi sebenarnya, dia berkomunikasi dengan Zuo Wen melalui pikiran ilahi. Saudara Zuo, mengapa Anda menghentikan saya sekarang? Jika aku yang bergerak, selain Wu Sing Yuan, tidak ada orang lain yang bisa menandingiku. Si Wei Star Soverein berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Baru saja, ketika Wu Siuran dan Wu Wenbin memprovokasinya, Si Wei Star Soverein ingin bergerak. Namun, dia dihentikan oleh Zuo Wen, yang membuat Si Wei Star Soverein merasa tidak seimbang. Saudara Zui, kita punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang ini, tetapi kita datang ke sini untuk berbisnis. Aku harus mendekati tiga mayat penyihir leluhur. Kalau tidak salah, ketiga mayat itu pasti dikelilingi oleh formasi pembatasan yang kuat yang dibuat oleh Wu Xian. Saya perlu waktu untuk menghancurkan formasi. Tidaklah bijaksana untuk memulai konflik dengan para jenius ini sekarang. Setelah aku menghancurkan formasi pembatasan di sekitar mayat penyihir leluhur dan menemukan apa yang aku butuhkan, maka tibalah waktunya bagi kita untuk bergerak. Di dunia makro, Zuo Wen duduk bersila di pavilion pulau di danau dan dengan tenang berkomunikasi dengan Si Wei Star Soverein melalui pikiran ilahi. Si Wei Star Soverein hanya bisa menganggup dan setuju. Dia berkata melalui pikiran ilahi, kalau begitu, aku akan menahannya untuk sementara waktu. Kau pergi dan periksa mayat penyihir leluhur. Begitu Si Wei Star Soverein selesai berbicara, setitik debu di bahunya perlahan melayang dalam keadaan antigravitasi dan perlahan mendekati tiga mayat penyihir leluhur di atas kolam baptisan. Wu Xing Yuan perlahan membuka matanya dan menatap kosong ke langit di atas kolam baptisan yang dipenuhi garis-garis. Untuk sesaat, dia benar-benar merasakan gelombang fluktuasi di atas kolam baptisan. Meskipun fluktuasinya sangat lemah, dia masih sangat menyadarinya. 3358 Saya Zua Wen. Apakah itu hanya imajinasiku? Wu Xing Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memperluas kesadaran ilahinya untuk merasakan fluktuasi tadi, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Pada akhirnya, Wu Xing Yuan menggelengkan kepalanya. Setelah memastikan bahwa itu hanya imajinasinya, dia fokus membenamkan dirinya di kolam baptisan dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Indra ketuhanan Wu Xing Yuan cukup tajam. Dia merasakan fluktuasi ketika dunia besar memasuki kolam baptisan. Setitik debu melayang beberapa ratus meter di atas kolam baptis. Zua Wen, yang berada di dunia besar, tampak serius. Namun, setelah Wu Xing Yuan berhenti memperhatikannya, dia terus mengendalikan setitik debu yang merupakan dunia besar. Tak lama kemudian, Zua Wen berada puluhan ribu meter di atas dunia besar. Pada saat itu, mayat ketiga leluhur penyihir sudah sangat dekat. Namun, ketika titik debu yang terbentuk dari dunia agung mendekati mayat ketiga leluhur penyihir, titik debu tersebut terhalang oleh energi yang tak terlihat dan transparan. Zua Wen tahu bahwa ini adalah batasan yang dibuat oleh Wu Xing. Dia mengendalikan dunia besar dan mengitari mayat tiga leluhur penyihir beberapa kali. Setelah pengamatan yang cermat, wajahnya menjadi sangat serius. Dia mengamati secara kasar dan menemukan bahwa ada 81 batasan yang dipasang di sekitar mayat ketiga leluhur penyihir. Selain itu, level setiap batasan pada dasarnya berada di level kenaikan surga. Suku penyihir sangat berhati-hati terhadap ketiga leluhur penyihir ini. Mereka menetapkan begitu banyak batasan. Bahkan jika seorang master formasi ilahi kenaikan surga biasa datang ke sini, dia tidak akan berdaya menghadapi batasan yang rumit seperti itu. Zua Wen mengamati sejenak dan mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Namun, Zua Wen bukanlah seorang master formasi ilahi kenaikan surga biasa. Dao formasinya diwarisi dari catatan sejati formasi eliksir, karya master formasi alkimia surgawi. Levelnya jauh lebih unggul daripada master dao formasi lain yang selevel. Terlebih lagi, Zua Wen memiliki ultimaci, Hong Mengwuji. Ultimaci ini menghususkan diri dalam memecahkan batasan. Ditambah dengan level formation dao miliknya, tidak sulit baginya untuk memecahkan 81 batasan. Setelah memahami 81 batasan, Zua Wen tidak terburu-buru untuk melanggarnya. Sebaliknya, ia mengendalikan dunia besar kembali ke tepi kolam baptisan dan kembali ke bahu penguasa bintang. Saudara Zuo, mengapa kamu kembali begitu cepat? Sang penguasa bintang, penguasa bintang, bertanya dengan heran. Pembatasan itu adalah dunia yang hebat, bagi saya, itu tidak seberapa. Oleh karena itu, saya berencana untuk menyingkirkan orang-orang di sini yang menghalangi jalan saya terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mencari apa yang saya butuhkan. Jawab Zua Wen. Mata sang penguasa bintang, matanya, dan matanya. Dan, adalah, 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 kom. Dia sudah menahannya begitu lama dan sangat murung. Sekarang, kata-kata Zua Wen membuatnya merasa jauh lebih baik. Tawa krep Myrtle Star Soverein tentu saja membuat sebelas jenius lainnya di kolam pembaptisan waspada. adalah Star Soverein, Star Wu Wu terjemahan Wu dan Purple Star terjemahan 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 Star terjemahan 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 dan terjemahan 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 apa. Sekarang, dia berani tertawa terbahak-bahak. Apakah dia sengaja mencoba mengganggu mereka? Terjemahan, bintang, adalah terjemahan yang akan terjadi. Aku ingin melepaskanmu, tetapi kau mengganggu kultifasiku. Kau pantas mati. Pergilah ke neraka. Wu Siuran dan Wu Wenbin melompat keluar dari kolam baptisan pada saat yang sama. Mereka bergegas menuju penguasa bintang seperti dua sambaran petir. Angin kencang yang mengerikan bertiuk. Waktu dan ruang di sekitarnya tampak mengalir secara terbalik. Wu Siuran dan Wu Wenbin sangat kuat. Mereka berdua berada di tahap awal Master of Heaven Ascension. Ketika mereka bergabung, mereka dapat melawan seorang ahli di tahap menengah Master of Heaven Ascension. Wu Qutong dan yang lainnya menatap Wu Siuran dan Wu Wenbin dengan heran. Mereka merasa bahwa mereka berdua membuat keributan besar. Mereka terlalu berhati-hati. Sang penguasa bintang mendengus. Ia menghentakkan kaki kanannya dan meninju Wu Siuran. Ia tidak peduli dengan Wu Wenbin yang ada di belakangnya. Si idiot ini mencoba memukul batu dengan telur. Wu Wenbin tidak dapat menahan tawa ketika melihat kaisar bintang menyerang Wu Siuran. Dia sudah menyerah untuk membela diri. Namun tak lama kemudian, Wu Wenbin merasa ada sesuatu yang salah. Ketika serangannya mendekati krep Myrtle Star Monarch, firasat buruk muncul di hatinya. Dia benar-benar merasakan energi yang sangat mengerikan di balik krep Myrtle Star Monarch yang mendekatinya. Tiba-tiba, pusaran spiral muncul di bahu krep Myrtle Star Lord. Energi tinju yang kuat meledak keluar dari pusaran tersebut. Saat tinju dan telapak tangan itu bertabrakan, Wu Wenbin merasa dirinya sekecil semut di hadapan kekuatan tinju itu. Kemudian, tinju kanannya meledak menjadi kabut berdarah. Wu Wenbin menjerit dan memuntahkan setegup darah. Dia terlempar kembali dengan lengan kanannya yang patah. Begitu dia terbang kembali, Wu Wenbin melihat kekuatan tinju di pusaran menghilang. Sesosok tubuh melangkah keluar. Dia sangat mengenal sosok ini. Sosok itu adalah Long Wen, yang telah ditangkap oleh imam besar mereka. Namun, bagaimana mungkin, bagaimana orang ini masih hidup? Tepat ketika pikiran Wu Wenbin menjadi liar, Long Wen menghentakkan kaki kanannya dan lenyap di tempat seolah-olah dia telah berteleportasi. Ketika Long Wen muncul lagi, dia sudah sangat dekat dengannya. Sangat cepat. Tepat saat Wu Wenbin memikirkan dua kata ini, kekuatan tinju Zuo Wen yang mengerikan meledak lagi. Itu berubah menjadi rentetan bayangan tinju yang padat di udara, yang semuanya membombardir tubuh Wu Wenbin. Mengembuskan. Mengembuskan. Uff! Uff! Bayangan tinju yang mengerikan mendarat di tubuh Wu Wenbin. Gumpalan kabut berdarah keluar, itu tampak menyedihkan dan ganas. Kesadaran Wu Wenbin kabur, rasa sakit di tubuhnya mati rasa. Ketika ia memaksakan matanya untuk terbuka, sebuah tinju besar membesar dan membesar di matanya. Akhirnya, tinju itu meledak di antara kedua alisnya. Rasa sakit yang hebat menyerangnya. Kemudian, penglihatan Wu Wenbin menjadi gelap total. Engah! Wu Wenbin hampir terbunuh seketika. Ia jatuh ke tanah dan jiwa ilahinya hancur. Tidak lama setelah Wu Wenbin terbunuh, Wu Siuran juga berteriak. Tubuhnya terbelah dua oleh Star Soverein. Jiwa ilahinya hancur dan mayatnya rusak parah. Saat Wu Siuran dan Wu Wenbin terbunuh, semua jenius di kolam baptisan membuka mata mereka. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Wu Siuran dan Wu Wenbin baru saja bergerak dan mereka terbunuh dalam sekejap. Penguasa bintang ungu ini terlalu mengerikan. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat sosok lain di samping tubuh Wu Wenbin. Semua orang menghirup udara dingin. Hal ini terjadi karena mereka tidak asing dengan sosok ini. Sebaliknya, mereka sudah sangat mengenalnya. Ini karena dia adalah Long Wen, yang ditangkap oleh suku penyihir. Ini? 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 Apa yang terjadi? Mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Mengapa teks naga ini muncul di sini? Feng Buming menggosok matanya dengan keras. Saat ia membuka matanya, lehernya dicengkeram erat oleh sebuah tangan besar. Kemudian, ia diangkat keluar dari kolam baptis. Kakinya tergantung di udara dan ia terus berayun. Sekarang, mendekatlah dan lihat lebih dekat. Lihat apakah kamu melihat sesuatu. Zua Wen mengangkat Feng Buming, nada suaranya setenang air. Namun, di telinga Feng Buming, suaranya begitu dingin hingga dia gemetar. Benarkah itu kamu, Long Wen? Mata Feng Buming membelalak dan suaranya tajam. Feng Buming, aku punya kejutan lain untukmu. Nama asliku bukan Long Wen, tapi Zua Wen. Tiba-tiba Zua Wen mengirim pesan kepada Feng Buming sambil tersenyum. Tubuh Feng Buming bergetar. Dia menatap Zua Wen dan berkata, kamu Zuo. 3359 Bersih dan rapi. Wah! Zua Wen dengan santai melemparkan tubuh Feng Buming ke samping dan menatap dengan jijik ke arah para jenius lainnya di kolam baptisan. Berdiri di samping Zua Wen, penguasa bintang krep menatap dingin ke arah para jenius yang telah mengejeknya. Tatapannya sedingin es, membuat para jenius merasa tidak nyaman. Wu Qutong, Tukian dan para jenius lainnya tercengang. Mereka menatap Zua Wen dengan mulut sedikit menganga. Mereka tidak percaya bahwa Zua Wen telah menyelinap ke kolam sihir-penyihir leluhur. Bukankah dia ditangkap oleh imam besar Wu Wuxian? Jing Shan, yang berada di kolam baptisan, menatap Zua Wen dengan heran. Dia tidak menyangka Zua Wen akan memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Sungguh pria yang luar biasa. Wu Xing Yuan perlahan berdiri dari kolam baptisan. Tatapannya yang tenang dipenuhi dengan es. Niat membunuhnya bagai tekanan dahsyat, menyebar dengan gemuruh, seketika memenuhi seluruh lembah. Long Wen, beraninya kau membunuh para jenius dari suku penyihir. Wu Xing Yuan sangat marah. Suaranya berfluktuasi dan sangat tegas. Aura yang sangat dahsyat dan mengerikan keluar dari tubuh Wu Xing Yuan. Seluruh kolam baptisan mulai mendidih. Cairan keruh yang tak terhitung jumlahnya keluar seperti naga yang marah, menyebar ke segala arah. Wu Xing Yuan berada di tengah-tengah cairan yang mengamuk. Rambutnya yang panjang berkibar seperti dewa iblis yang tiada taraf. Wu Xing Yuan telah melepaskan niat membunuhnya. Long Wen dalam masalah. Tukian dari klan Serigala Bulan bersembunyi di samping dan menatap Wu Xing Yuan dengan serius. Dia awalnya berpikir bahwa kesenjangan antara dirinya dan Wu Xing Yuan tidak terlalu besar, jadi dia selalu menganggap Wu Xing Yuan sebagai pesaing. Tetapi sekarang, setelah Wu Xing Yuan melepaskan semua auranya, dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Xing Yuan sangat menakutkan. Dia jauh lebih kuat dari yang dia duga. Hanya auranya saja membuat Tukian merasa bahwa Wu Xing Yuan tidak dapat dijangkau dan menakutkan. Tukian tahu bahwa jika dia bertarung dengan Wu Xing Yuan sekarang, dia pasti akan kalah. Adapun Long Wen, dia mengakui bahwa meskipun kekuatannya tidak buruk, tetapi paling-paling, kekuatannya setara dengannya. Dia tentu saja tidak berpikir bahwa Long Wen akan sebanding dengan Wu Xing Yuan ini. Saudara Zhuo, biar aku yang mengurus Wu Xing Yuan ini. Penguasa Bintang Ungu memimpin dan berdiri di depan Zhuawan, berniat untuk melawan Wu Xing Yuan. Saudara Ziwei, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Aku masih harus menyelesaikan beberapa masalah lama dengan beberapa orang. Tahan Wu Xing Yuan untuk sementara waktu. Zhuawan mengangguk, tatapannya tertuju pada Hu Teng dan Long Hui. Saat itu, ada total lima ras yang menyergapnya dan memfitnahnya. Mereka adalah ras Goul, Bangsa Phoenix, ras Naga, ras Macan Hitam, dan ras Merfok. Sifu dari ras Mayat dan Feng Buming dari ras Phoenix telah dibunuh olehnya. Sementara itu, si jenius dari ras Merman telah disingkirkan oleh Jing Shan dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Hanya Hu Teng dari klan Macan Hitam dan Long Hui dari klan Naga yang tersisa di kolam pembaptisan. Sejak Zhuawan memasuki kolam ajaib penyihir leluhur, dia tidak berniat membiarkan kedua orang ini pergi. Hu Teng dan Long Hui tentu saja merasakan tatapan mata Zhuawan yang tidak bersahabat. Keduanya langsung waspada dan menatap Zhuawan. Adegan Zhuawan yang secara dominan memusnahkan Wu Wenbin sebelumnya masih terbayang jelas dalam pikiran mereka hingga sekarang. Kekuatan mereka setara dengan Wu Wenbin. Karena Long Hui dapat dengan mudah membunuh Wu Wenbin, tentu saja itu lebih dari cukup untuk menghadapi mereka berdua. Wah! Pada saat ini, Wu Xinyuan dan Purple Star Sovereign saling beradu dengan keras. Riak-riak energi yang mengerikan meledak, memunculkan cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan yang menyebar ke segala arah. Degup! Degup! Bu, Wu Xinyuan dan Purple Star Sovereign mundur puluhan langkah. Namun, Wu Xinyuan jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wajahnya pucat. Wu Xinyuan terkejut. Dia menatap Purple Star Sovereign dan berkata dengan suara yang dalam, Kultifasimu. Sebenarnya berada pada tahap akhir Sky Piercing Master. Semua orang jenius di kolam pembaptisan terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai kata-kata Wu Xinyuan. Seorang murid dari klan kecil, Purple Star, sebenarnya berada di tahap akhir Sky Piercing Master. Ini setara dengan kekuatan pemimpin klan masing-masing. Bagaimana ini mungkin? Ketika Wu Xinyuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan tadi, mereka tentu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wu Xinyuan adalah seorang ahli Sky Piercing Master tingkat menengah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ahli Sky Piercing Master tingkat menengah pada umumnya. Hanya seorang ahli Sky Piercing Master tingkat akhir yang dapat mengalahkannya. Karena bintang ungu mampu membuat Wu Xinyuan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, sudah jelas bahwa dia merupakan ahli Master menusuk langit tingkat akhir. Long Hui dan Hu Teng tercengang. Mereka benar-benar ketakutan. Dengan kekuatan Long Wen dan ahli Sky Piercing Master tahap akhir milik Purple Star, mereka akan menghancurkan semua jenius yang hadir. Keluar dan mati. Xinyuan berdiri di tepi kolam pembaptisan, memandang Long Hui dan Hu Teng. Long Hui dan Hu Teng saling berpandangan. Mereka dapat melihat bahwa Long Wen ingin membunuh mereka, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun, mereka berdua adalah ahli Sky Piercing Master tahap awal. Ketika mereka bergabung, kekuatan mereka tidak buruk. Long Wen mungkin bukan tandingan mereka berdua. Kau, mati demi aku. Hu Teng dan Long Hui bergegas maju, terbagi menjadi dua arah, dan mengepung Xinyuan. Satu di depan dan satu di belakang, mereka bekerja sama dengan baik. Seluruh tubuh Long Hui memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan bayangan naga yang kuat dan menakutkan muncul di sekelilingnya. Seolah-olah dia adalah naga raksasa yang telah ada sejak zaman kuno. Hu Teng diselimuti oleh bayangan harimau besar, seperti harimau besar yang turun gunung untuk berburu. Raungan harimau itu mengguncang langit, dan anginnya sangat dingin. Seekor naga dan seekor harimau, saling terkait satu sama lain, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka dengan cepat mengepung Zhuowen dan saling menghantam. Seketika, seperti ada seekor naga dan seekor harimau yang sedang bertarung. Sebuah ledakan dahsyat meletus di sekitarnya, dan Zhuowen berada di pusat ledakan itu. Kekuatannya sangat besar dan dahsyat, menenggelamkan Zhuowen sepenuhnya. He he, anak ini pasti sudah mati. Di tengah ledakan Longhu, Hu Teng dan Longhui saling memandang dan tersenyum. Di bawah serangan gabungan mereka, mereka tidak berpikir bahwa Longwen dapat bertahan hidup. Jadi ini serangan terakhirmu. He he, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Suara acu-ta'acu terdengar dari pusat ledakan. Kemudian, sesosok tubuh perlahan keluar. Hu Teng dan Longhui menghirup udara dingin ketika mereka melihat sosok itu. Sosok itu tak lain adalah Zhuowen. Cahaya penciptaan yang misterius beredar di sekitar tubuh Zhuowen, menahan ledakan mengerikan di sekitarnya. Tubuhnya tidak terluka, dan tidak ada setitik debu pun padanya. Mundur. Hu Teng dan Longhui tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik. Mereka segera mundur, ingin menjauh dari Zhuowen. Sayangnya, bagaimana Zhuowen bisa membiarkan mereka berbuat semaunya? Zhuowen mengepalkan tangannya dan menggunakan sky splitting blade ultimachi. Bayangan bila pedang putih yang menyelaukan muncul di masing-masing tangannya. Suara mendesing. 3360. Melarikan diri. Pu Chi. Hu Teng dan Longhui langsung tertusuk dan tertancap di tanah. Mereka melawan tetapi tidak bisa melepaskan diri. Sejak ia maju ke setengah langkah bintang delapan, kekuatan pedang pembuka langit Zhuowen sekali lagi meningkat satu tingkat. Keinginan untuk memblokir pedang pembuka langit ini hanya dengan Hu Teng dan Longhui hanyalah angan-angan belaka. Zhuowen perlahan datang di depan Hu Teng dan Longhui dan menatap mereka dengan acuh-ta'acuh. Longhui, kami memiliki ras naga dan ras harimau hitam di belakang kami. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan menyinggung kami. Jangan bunuh kami atau kau akan menyesal. Teriak Longhui. Ia mencium bau kematian. Kau ingin aku menyesalinya. Dengan ras naga dan ras harimau hitam di belakang anda. Aku bahkan membunuh Sifu dari ras mayat dan Feng Buming dari ras Phoenix. Dua orang lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Mati saja demi aku. Zhuowen mencibir lagi dan lagi. Kedua tangannya membentuk jari-jari pedang dan dengan cepat menunjuk ke dahil Longhui dan Hu Teng. Pu Chi. Dahil Longhui dan Hu Teng dipenuhi lubang berdarah. Kemudian vitalitas mereka lenyap sepenuhnya. Setelah Zhuowen membunuh Longhui dan Hu Teng, dia menyadari bahwa pertempuran antara penguasa bintang ungu dan Wu Xingyuan telah mencapai klimaksnya. Meskipun Wu Xingyuan berada pada posisi yang kurang memuntungkan di awal pertempuran dengan Krab Myrtle Star Lord, dia memang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun kemudian, Wu Xingyuan mengeluarkan kekuatan tubuh penyihir bintang delapan. Ditambah dengan kultivasi penguasa tongtian tingkat menengah, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Dia bahkan setara dengan seorang ahli seperti bintang Krab Myrtle. Justru karena pertempuran antara Wu Xingyuan dan penguasa bintang ungu terlalu menggemparkan. Perhatian para jenius lainnya semuanya tertarik oleh pertarungan antara keduanya dan mengabaikan Zhuowen. Akibatnya, mereka tidak menyadari bahwa Zhuowen telah membunuh Hu Teng dan Longhui. Wu Xingyuan ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan setara dengan saudara bintang ungu. Tatapan mata Zhuowen serius. Dia tahu betapa kuatnya penguasa bintang ungu. Meskipun Krab Myrtle Star Sovereign baru saja maju ke tahap akhir alam Sky Reaching Master, ia telah memperoleh warisan Undying Bird. Kecakapan bertarungnya sungguh luar biasa. Kala itu, Master Phoenix dari klan Phoenix, Feng Li Luo, seorang veteran Master Heaven Ascension tahap akhir, hanya mampu menekan Purple Star Sovereign. Mustahil baginya untuk membunuhnya. Namun, Wu Xingyuan hanyalah seorang Master Surga Tingkat Menengah, namun ia setara dengan Krab Myrtle Star Monarch. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya Wu Xingyuan. Zhuowen tahu bahwa dengan kondisi Wu Xingyuan dan Krab Myrtle Star Monarch, mustahil untuk menentukan pemenang jika mereka terus bertarung. Zhuowen mengeluarkan Hou Yi Divine Arrow dan Hou Yi Divine Bow. Dia memasang anak panah pada tali busur dan menarik tali busur hingga 3 perempat busur. Gemuruh. Suara gemuruh meledak di udara. Anak panah Dewa Hou Yi dan busur Dewa Hou Yi tiba-tiba meledak dengan suara yang mengerikan, membawa serta niat membunuh yang mengejutkan. Niat membunuh ini terlalu mengerikan. Seperti air pasang, ia langsung membanjiri seluruh lembah. Para jenius lainnya, yang awalnya fokus pada pertarungan antara Krab Myrtle Star Monarch dan Wu Xingyuan, semuanya merasakan niat membunuh ini. Pandangan mereka tertuju pada Hou Yi Godly Arrow dan Hou Yi Godly Bow di tangan Zhuowen. Itu adalah panah Dewa Hou Yi. Long Wen ternyata punya harta karun seperti itu. Wu Qiutong berseru saat mengenali panah Dewa Hou Yi. Orang ini tidak hanya memiliki panah Dewa Hou Yi, dia juga memiliki busur Dewa Hou Yi. Keberuntungan orang ini terlalu besar. Dia benar-benar memiliki artefak dewa yang lengkap dari Wu Hou Yi yang paling kuat. Itu sangat kuat. Dia akan mendukung bintang ungu. Tukian dari klan Serigala Bulan berkata dengan ekspresi serius. Sisa-sisa klan binatang buas ruang waktu, Siu Kong, dan klan penyuraksasa, Siang Gu Yi, tidak berani berbicara sama sekali. Mereka menatap Zhuowen dengan ketakutan. Ini karena mereka tidak hanya melihat busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi di tangan Zhuowen, tetapi mereka juga melihat mayat Long Hui dan Hu Teng tidak jauh dari kaki Zhuowen. Belum lama ini, Long Wen sudah membunuh Long Hui dan Hu Teng. Ini terlalu efisien. Wu Xingyuan, yang bertarung dengan Raja Bintang Ungu, juga merasakan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh itu bagai gelombang pasang, menyapu dari segala arah, menenggelamkan seluruh keberadaannya, seakan-akan telah memblokir semua rute pelariannya. Tekanan itu begitu kuat sehingga Wu Xingyuan segera mulai mundur. Sayangnya, Raja Bintang Ungu tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ia tiba-tiba melangkah maju dan menjerat Wu Xingyuan, menjadikan Wu Xingyuan sebagai target patuh bagi Zhuowen. Suara mendesing. Saat Wu Xingyuan terjerat oleh Raja Bintang Ungu, suara menusuk udara yang mengerikan langsung bergema. Kemudian, Zhuowen melepaskan tali busurnya, dan panah Dewa Houyi menembus langit, seketika tiba di depan Wu Xingyuan dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Wu Xingyuan tiba-tiba berteriak, mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Udara meledak, dan aliran udara yang kuat disertai dengan energi membentuk hantu yang sangat menakutkan di belakangnya. Sosok ilusi ini adalah sosok ilusi raksasa. Tingginya setidaknya 10 ribu zang, dan mengguncang langit dan bumi. Tekanan yang mengerikan membentuk badai mengerikan yang menghancurkan seluruh lembah. Ledakan. Saat tinju itu bertabrakan dengan panah Dewa Houyi, ledakan yang sangat mengerikan pun terjadi. Uci. Sayangnya, panah Dewa Houyi terlalu menakutkan dan menghancurkan hantu raksasa di belakang Wu Xingyuan. Terlebih lagi, panah Dewa menembus lengan kanan Wu Xingyuan dalam semburan energi, menyebabkan lengan kanannya meledak menjadi awan kabut darah yang musnah dalam kehampaan. Wu Xingyuan memuntahkan darah dan wajahnya sangat pucat. Raja Bintang Ungu memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mendekati Wu Xingyuan. Mengepalkan tangan kanannya, dia meninju dada Wu Xingyuan dengan kejam. Wu Xingyuan mengangkat lengannya yang lain, seolah-olah hendak menangkis serangan Raja Bintang Ungu. Sayangnya, dia terlalu tergesa-gesa, sehingga lengan kirinya patah, dan dia jatuh dengan cepat seperti meteor. Longwen, aku akan mengingatmu. Aku, Wu Xingyuan, bersumpah bahwa aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Saat Wu Xingyuan jatuh ke tanah, dia mengeluarkan jimat emas dan menghancurkannya. Dengan suara mendesing, saat jimat itu hancur, Wu Xingyuan langsung menghilang dari lembah. Itu adalah jimat pelarian, dan jimat yang sangat canggih. Raja Bintang Ungu mendarat di tempat Wu Xingyuan jatuh, dan matanya tampak serius saat berbicara kepada Zua Wen. Zua Wen menganggup dan menyimpan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi. Wu Xingyuan pantas disebut sebagai jenius nomor satu dari suku penyihir. Ia begitu kuat sehingga bahkan Raja Bintang Ungu tidak dapat mengalahkannya. Pada akhirnya, ia dan Raja Bintang Ungu bekerja sama untuk melukainya dengan parah. Hal ini membuat Zua Wen sangat mengagumi Wu Xingyuan. Dunia kolam ajaib penyihir leluhur bersifat mandiri dan terisolasi dari dunia luar. Tidak peduli seberapa kuat jimat pelarian Wu Xingyuan, mustahil baginya untuk langsung menghancurkan dunia kecil ini dan pergi dari sini untuk mencapai dunia luar. Wu Xingyuan seharusnya bersembunyi di suatu tempat di dunia kecil ini. Haruskah kita pergi mencarinya? Raja Bintang Ungu menatap Zua Wen dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak perlu, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Wu Xingyuan akhirnya akan menemui kita. Saat itu tiba, aku akan membunuhnya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata.